Ramalan Sopir Biangkerok Kecelakaan di Gerbang Tol Halim jadi kenyataan, tahun ini ditangkap polisi. Sopir Biangkerok Kecelakaan di Gerbang Tol Halim Utama, Jakarta Timur rupanya pernah meramalkan dirinya akan ditangkap polisi. Rupanya ramalan itu benar jadi kenyataan, karena Sopir Biangkerok Kecelakaan itu kini sudah ditetapkan jadi tersangka. Dilihat dari akun media sosial TikTok Isnen, nasibnya kini sudah diramalkan pada 1 Februari 2024. Pada akun TikToknya itu, Isnen merekam dirinya sedang berbaring di sebuah ruangan. Isnen menyandarkan dagu dan tangan kanannya di sebuah bantal berwarna hitam. Ada 4 emoji yang meramal nasib Isnen di tahun 2024 ini. Emoji pertama yakni hati berwarna pink yang ditusuk oleh anak panah berwarna biru. Diketahui emoji itu menandakan seseorang sedang jatuh cinta. Benar saja, Isnen pun terlihat sering memposting foto dan video bersama seorang wanita berkerudung. Kemudian emoji kedua yakni seseorang memakai masker berwarna putih. Emoji itu menandakan kalau Isnen akan jatuh sakit. Lagi-lagi jadi kenyataan, Isnen pun dilarikan ke rumah sakit setelah menabrak beberapa kendaraan di gerbang tol Halim. Lalu pada emoji ketiga, Isnen mendapat gambar polisi. Akibat aksinya di jalan tol itu, Muhammad Isnen ditangkap oleh polisi. Bahkan Isnen kini sudah ditetapkan jadi tersangka. Namun pada emoji keempat ia mendapat gambar sebuah peti mati berwarna coklat. Pada postingannya itu, Isnen memberikan emoji tertawa sambil menangis. Isnen pun viral di media sosial karena sesumbar akan membeli semua mobil yang ia tabrak. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan kalau Sopir Biangkerok ini memang bersikap temperamental. Sopir Biangkerok kecelakaan di gerbang tol Halim ternyata hanya memberi janji palsu. Korban kecelakaan pun memilih untuk tidak memperbaiki mobilnya. Betapa tidak, kerusakan pada mobilnya akibat Sopir Biangkerok kecelakaan ini sangat parah. Satu di antaranya adalah Isuzu Traga dengan nomor polisi Z8445A. Isuzu Traga ini termasuk kendaraan yang ditabrak Sopir Biangkerok menggunakan truk merah bernomor polisi bank 8420VB. Saya tanggung jawab, saya beli semua mobil itu, ucap Muhammad Isnen. 17. Sopir Biangkerok kecelakaan di gerbang tol Halim. Namun ternyata ucapan itu hanya sebatas omongan halusinasi dari Isnen. Pemilik Isuzu Traga, Pradana mengaku hingga kini belum mendapat ganti rugi dari Isnen dalam bentuk apapun, termasuk uang. Gak ada, katanya lewat akun TikTok di komentar. Ia mengakui bahwa memang Isnen menjajikan akan ganti rugi pada semua korban. Namun pada kenyataannya, hingga kini sama sekali tidak ada. Ngomong mau dibayar semua mobil yege rusak. Kenyataannya apa, katanya. Tanggung jawab gak ada, tambah Pradana. Ia bahkan sangat meragukan ucapan Muhammad Isnen yang sesumbar akan beli semua mobil yang ia tabrak. Dibeli sama takjil paling, katanya. Jika memang akan dibeli, maka sopir Biangkerok kecelakaan di gerbang tol Halim harus menyiapkan uang 190 juta rupiah sampai 272 juta rupiah untuk membeli Isuzu Traga tersebut. Isuzu Traga milik dalam kondisi hancur parah, mulai dari boy sampai kaki-kaki. Bahkan tampak pada foto ban Isuzu Traga ini sampai sobek. Feldnya pun penyok. Belum lagi kondisi sopir dan penumpangnya yang sampai dilarikan ke rumah sakit. Saking parahnya Pradana sampai tak berniat memperbaiki Isuzu Traga tersebut. Tidak kak, diperbaiki. Mau dikilo, katanya. Sebenarnya Jasara Harja telah menjamin seluruh korban kecelakaan di gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur pada Rabu, 27 Maret 2024. Seluruh korban dalam kecelakaan di gerbang tol Halim dijamin Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sesuai peraturan Menteri Keuangan RI No. 16 Tahun 2017, korban luka mendapat jaminan biaya rawatan dari Jasara Harja sebesar maksimal 20 juta rupiah yang dibayarkan kepada pihak rumah sakit tempat korban dirawat. Direktur Utama Jasara Harja Rifan Apurwantono mengatakan dalam kecelakaan di gerbang tol Halim ada 4 korban luka. 3 korban dirawat di RS Uki dan 1 korban dirawat di RS Polri. Seluruh korban telah mendapatkan jaminan biaya perawatan, katanya.